Intro Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Tidak terasa bahwa hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020 Dan tetap besar harapan kami bahwa alasnya biasa menemui kita semua Dengan kasih dan anugerahnya Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Di dalam Amsal 27 ayat 1-2 Saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara sekalian Demikian firman Tuhan Janganlah memuji diri karena esok hari Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Berserah pada Allah saja Dalam terjemahan Alkitab versi The Message Amsal 27 ayat 1a dituliskan demikian Janganlah sembarangan mengumumkan apa yang akan kita lakukan besok Penulis Amsal memberikan peringatan kepada kita Agar bertindak bijaksana ketika akan memberitahukan rencana yang telah kita buat Untuk hari-hari yang akan datang kepada orang lain Sebab dengan memberitahukan rencana kita dengan sikap sombong Atau terlalu membanggakan Atau bahkan membual Atau terlalu membesar-besarkan Kita sedang bersikap ceroboh Bapak ibu saudara sekalian Mengapa penulis Amsal memberikan peringatan seperti itu? Sebab engkau tidak tahu Yang di dalam bahasa Ibrani Kata aslinya adalah Yada Yang berarti mengenal Mengetahui dengan sungguh-sungguh Apa yang akan terjadi hari itu Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang 1b Manusia tidak dapat mengetahui Apa yang akan terjadi di hari esok Sama seperti ketika virus COVID-19 Merenggut nyawa banyak orang Menutup banyak usaha Sehingga banyak karyawan dirumahkan Membuat semua siswa harus belajar dari rumah Dan banyak rencana yang telah disusun menjadi berantakan Dan oleh sebab itu Alangkah bijaksananya Apabila kita menyerahkan segala rencana Yang kita miliki kepada Allah Sebab Allah merancang kehidupan kita Dan maha mengetahui jalan-jalan kehidupan kita Setelah memberikan peringatan Agar tidak memuji diri sendiri Penulis Amsal memberi nasihat Agar orang asing atau orang yang tidak dikenal saja Yang memuji diri kita Dan bukan mulut kita sendiri Hal ini menunjukkan Agar setiap orang percaya Memiliki kerendahan hati Tentang hari esok Dengan cara menyerahkan rencana kita Kedalam tangan Tuhan Sebab sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian Hanya Allah saja yang maha mengetahui jalan kehidupan kita Dan dengan menyerahkan segala rencana kita Kedalam tangan Allah Maka Allah akan bertindak Dan mulut orang yang tidak kita kenal Akan memuji perbuatan ajaib Allah Dalam kehidupan kita Demikian perenungan pada pagi hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Engkau sudah memperingatkan setiap kami Pagi hari ini Untuk ketika kami menyusun rencana Untuk tahun yang baru Kami tidak terlalu membanggakan Atau tidak terlalu membesar-besarkan hal itu Tapi mari berikan kerendahan hati Di dalam diri kami Sehingga kami bisa berserah penuh Kepada Allah yang akan menolong kami Di dalam melaksanakan rencana tersebut Tetapi terlebih kami rindu Tuhan Bahwa bukan kehendak kami yang jadi Tapi biar apa yang menjadi kehendak Allah Yang terjadi di dalam kehidupan kami Karena kami tahu itu adalah yang terbaik bagi kami Kami mesrakan sepanjang hari ini Dalam tangan kasih-Mu Dimana ketika kami menjalani hari-hari terakhir Tuhan Di tahun 2020 Kami rindu kami bisa merenungkan kebaikan-Mu Tuhan Di sepanjang tahun 2020 Dan itu bisa memberikan kekuatan kepada kami Sehingga kami bisa dengan penuh percaya Penuh iman Tuhan kami memasuki 2021 Terima kasih dan kami mengusurahkan semua Di dalam tangan kasih-Mu Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Selamat pagi saudara Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati